Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen berita populer Tribun Bali Pekan ini pada Minggu 15 November 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali Pekan ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, mata masih terbuka, wanita berparah cantik yang diduga sosialita ditemukan tergeletak. Ini cirinya. Warga di sekitar Jalan Lewi Dahu, Kecamatan Idihyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, digegerkan oleh temuan seorang wanita yang tergeletak di halaman sebuah bangunan pada Minggu 8 November 2020. Lantaran khawatir terjadi apa-apa, warga sekitar tidak berani mengusik. Mereka langsung lapor ke Polsek Idihyang. Warga menduga, wanita tersebut sudah tergeletak sejak subuh. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut. Saat diepekuasi, kondisi korban sudah tak bergerak, namun matanya tampak terbuka. Berita kedua, saat sedang beri makan babi, korban dihabisi secara sadis disebut terkait insomnia seorang petani di NTT tewas dibunuh. Petani berinisial FR usia 60 tahun tersebut dibunuh secara sadis pada Jumat 6 November 2020, sekitar pukul 7 Wita. Diketahui, FR dibunuh oleh pelaku berinisial UU, usia 49 tahun. Pembunuhan dilakukan, lantaran UU memiliki dendam. Sebelum pembunuhan, FR dan UU memiliki masalah pribadi terkait warisan tanah. Kasat Reskrim Polres Sika Ibtu Aga Ariseptian di Polres Sika mengatakan korban dituduh menyantet pelaku. Pelaku sudah berencana membunuh korban. Pada Jumat pagi, dengan membawa sebilah parang, UU mendatangi FR yang sedang ada di kebun. Saat itu, UU melihat FR sedang memberi makan babi. UU sempat memanggil dengan kata, kawan. FR yang melihat pelaku langsung lari, namun UU nekat mengejarnya. Saat FR terjatuh, UU langsung mengayunkan parangnya ke leher korban. Berita ketiga, Ketut Karyasa tegaskan tolak RUU pelarangan minuman beralkohol. Sebut pengusul sangat gigih. Sejumlah fraksi di badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI mengusulkan rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol. RUU ini diusulkan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan salah satu anggota dari fraksi Partai Gerindra. Anggota badan legislasi DPR RI, Dapil Bali, Iketut Karyasa Adyana mengatakan, para pengusul sudah membuat rancangan akademik RUU pelarangan minuman beralkohol. Pihak yang mengusulkan juga telah mempresentasikan RUU tersebut, baik dari naskah akademik, bahayanya minuman beralkohol, dan sebagainya. Sebelum menjadi RUU prioritas, berbagai usulan yang disampaikan oleh berbagai pihak nantinya masih akan diharmonisasi oleh badan legislasi DPR RI. Karyasa mengatakan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bersama fraksi Partai Golongan Karya menilai bahwa RUU ini tidak usah dilanjutkan untuk dibahas menjadi RUU prioritas. Ia menilai RUU ini sangat kontropersial, terlebih DPR RI sebelumnya sudah menghabiskan banyak energi dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi dalam masa jabatan DPR RI periode sebelumnya, RUU pelarangan minuman beralkohol itu sudah pernah diusulkan. Menurutnya, jika RUU nantinya menitik beratkan pada pelarangan minuman beralkohol dan memiliki sanksi pidana, maka secara hukum tidak lagi sebagai upaya membina masyarakat, melainkan akan membuat penjara penuh. Apalagi dalam usulan RUU tersebut, sanksi pidana bagi masyarakat yang meminum alkohol bisa antara 3 bulan sampai 2 tahun penjara. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih telah menonton!